Karena wanitanya ini merasa bahwa dia ini banyak yang mencintai Makanya dia ini lagi memilih Nah, memilih dimana yang terbaik Makanya dia mengabaikan Ya, perhatian apapun yang diberikan oleh si laki-laki Oke, saya Koko Antoni dari Rumah Tarot Hari ini kita akan membuka satu prediksi ya Untuk tahun 2023 Nah, kita lihat dulu untuk keadaan alam Di tahun 2023 Kalau dilihat dari Tarot Di tahun 2023 nanti Di awal Januari air akan menggenangi Nah, di tahun 2023 nanti ini Air akan menguasai daratan Jadi nanti banyak lautan Dimana lautan ini akan menguap Nah, jadi hati-hati ya Di Januari, di April, dan di November Untuk tahun 2023 Kalau untuk goncangan sendiri atau gempa Di tahun 2023 ini Ini akan berkurang Ya, goncangan, gempa ini akan berkurang Ya, jadi hati-hati bagian timur Ya, Indonesia bagian timur Ini akan terjadi satu goncangan ya Sekala kecil Kita lihat lagi untuk alam Nah, di sini terlihat ya Bahwa nanti banjir akan mengakibatkan longsor Nah, ini perbukitan ya Hati-hati di perbukitan Akan terjadi banyak longsor nantinya Masuk di bulan 2 awal Jadi, bagi warga-warga yang tinggal di Lereng-lereng bukit atau gunung Ini harus lebih hati-hati Ya, kalau kita lihat gunung ya Kalau untuk gunung bergejolak Ya, bergejolak Jadi, tingkatannya ini Sangat rentan sekali Ya, jadi hanya mengeluarkan asap saja Ya, ini yang harus lebih hati-hati lagi Bagian pulau Jawa, bagian tengahnya Nah, ini harus lebih hati-hati Ya, banyak gunung nanti yang bergejolak Kita lihat lagi posisinya Yang sangat fatal sekali tentang alam Di Indonesia Ya, ini akan terjadi Di bagian Jawa Barat Nah, ya Jadi, hati-hati bagian pesisir Nah, karena disini terlihat Ada satu bentuk gunung Ya, yang akan bergejolak nantinya Masuk di bulan 3 Ini yang terlihat dari kartu tarot Ya Sekarang kita beralih ke perekonomian Ya, untuk tahun 2023 Ya, perekonomian Indonesia Kalau dilihat dari tarot disini Sebenarnya perekonomian kita ini Bergejolak dengan manusianya sendiri Ya, jadi tahun 2023 Siapa yang semangat dan bekerja keras Maka akan mendapatkan pundi-pundi yang lebih Ya, kalau dilihat dari tarot Goncangan ekonomi tidak begitu terlihat Jadi, aman-aman saja Nah, karena bagaimanapun Disini kita sudah melalui Dua tahun yang lalu Ya, pademi Di rumah saja Tetap makan Tetap hidup Nah, jadi di tahun 2023 Tergantung manusianya Kalau dia semangat Dia bekerja keras Maka perekonomiannya pun Akan terbantu Ya, jadi tidak ada masalah Di tahun 2023 Masalah perekonomian Kita lihat lagi sekarang untuk artis Nah, ya Kita lihat artis ya Ada nggak yang viral di tahun 2023 Disini terlihat Akan ada satu sosok Wanita masih muda Inisialnya L Nah, ini akan viral nantinya di bulan 2 Akan melebihi artis-artis yang lainnya Untuk popularitasnya Nah, makanya dia ini ada satu petunjuk Dimana petunjuk ini Yang akan mengangkat Kepintarannya Ini dia posisinya Bidangnya bernyanyi Ya Ini sosok sangat dikagumi nantinya Oleh warga Indonesia Nah, ini dia sosoknya akan segera datang Di bulan 2 Ya Kita lihat kasus perceraian Kalau dilihat dari Tarot Di tahun 2023 Perceraian ini akan sedikit Ya Akan sedikit perceraian Tapi yang terlihat disini Perselingkuhan Nah, ini akan terjadi nanti Perselingkuhan disini Di tahun 2023 nantinya Jadi buat artis ini hati-hati Ya Karena pertemuan Sering ketemu Ini yang mengakibatkan cinta lokasi Ya Ini akan terjadi Satu perselingkuhan Dimana perselingkuhan ini Yang akan diumbarkan Yang akan diberikan Satu titik terang nantinya Jadi ini jelas-jelas sekali nanti Ya Kita lihat Ada nggak di tahun 2023 nanti Artis yang meninggal dunia Kalau dilihat dari Tarot disini Ada sosok komedian Nah Ya Inisialnya T Ini masuk di bulan 5 nantinya Ya Komedian Inisialnya T Masuk di bulan 5 Nah Ini harus hati-hati ini Ya Kalau dilihat dari Tarot disini Ada juga Dua orang wanita Ya Profesinya penyanyi Sudah berumur Ini masuk di bulan 3 Ya Akan terjadi pengakhiran hidup Nah Kita lihat lagi posisinya Untuk artis Yang Viral Viral dalam arti kata viral disini Dengan bertentangan ya Nah disini akan saling menjatuhkan nanti artis Untuk mencari popularitas Ya Disini akan terjadi satu popularitas Tapi saling menjatuhkan Sampai masuk kerana hukum Nah ini yang terlihat jelas dari kartu Tarot Ya Jadi hanya untuk popularitas Bisa saling menusuk dari belakang Nah ini dia Ya Terus kita lihat lagi misteri untuk artis ya Disini terlihat Ya Dari Tarot disini Masuk di bulan 7 Ada seorang artis cowok Ya Inisialnya R Akan berakhir hidupnya Akan berakhir hidupnya Ya Inisialnya R Nah ini dia Ini ada Ada sangkutannya dengan Magic Nah ini akan terjadi Ini terlihat jelas dari kartu Tarot Ya Kita lihat lagi posisinya Untuk artis yang sudah berumah tangga Ya Nah disini terlihat jelas ya Yang lagi viral B dan L Ya Ini akan terjadi lagi nantinya keributan Dimana keributan ini Ini yang memuncak Masuk di bulan 5 Ya keributan ini Sampai akan terjadi perpisahan Ini akan terjadi perpisahan disini Nah makanya Buat B dan L Kalau bisa Keegoisannya harus betul-betul dihilangkan Harus bisa diimbangi dengan keadaan Oke itu prediksi saya Dari kartu Tarot Untuk tahun 2023 Wah untuk B dan L ini apakah artis yang pernah bermasalah juga dalam rumah tangganya B dan L Ini benar ya Artis yang memiliki permasalahan Ya Karena sekarang ini rumah tangga mereka ini berjalannya dengan drama Ya Untuk menutupin aib Makanya semuanya dilengkapi Nah ini yang terjadi Ya Masuk di bulan 5 ini Ini hati-hati sekali Karena puncak dari permasalahan mereka akan terbongkar semuanya Karena dari Kedua belakubu Ya Ini tidak saling mendukung lagi Udah tidak sejalan lagi Ini akan terjadi nantinya Yang pertama satu Ya Kesalahpahaman Ini yang akan terjadi Ya Tidak sejalan lagi Nah ini akan terbongkar pelan-pelan Karena hadirnya orang ketiga nantinya Yang tetap tidak menyerah untuk mengusik keluarga kecil mereka Ini yang akan terjadi nantinya Makanya harus lebih berhati-hati lagi Orang ketiga dari kalangan artis bukan? Kalau dilihat dari Tarot ini bukan dari kalangan artis Ya Dari seorang pengusaha ini Masuk dalam kehidupan B dan L Nah Makanya bagaimanapun Disini harus bisa menguasai Ya Untuk L sendiri harus sabar-sabar Kalau tidak bahaya disini Ya Bisa perpisahan terjadi nantinya Kalau dilihat disini Perempuan Ya Ini yang akan mengusik Keluarga kecil mereka Makanya terlihat dari Tarot disini Asal kekuatan iman Yang akan bisa mengurangi Keadaan Agar menjadi lebih baik lagi Berkait artis meninggal inisial R itu maksudnya gimana kok? T, T, T Jadi ini posisinya ya Ada artis inisialnya R Ya Ini karena dia memang sekarang ini lagi sakit Cuma dipaksakan Ya Karena terlihat dari Tarot disini Inisial R ini Posisinya ini Mempertahankan keadaannya Ya Jadi begitu dia ngedrop lagi Maka akan terjadi Nah Makanya buat inisial R ini Ya Seorang pembawa acara juga Ini harus lebih hati-hati dia Menjaga keadaan kondisinya Tadi kok bilang ada magic Magic apa kok? Magic apa? Jadi posisi dari Tarot disini Menjelaskan Bahwa energi yang terdapat pada badannya ini Ini menguasai Ya Karena popularitas ini Ini yang membangkitkan semangat dia Untuk ngedrop Nah Makanya ada orang-orang yang iseng Yang mencoba untuk menjatuhkannya Nah Ini yang terlihat dari Tarot Ya Jadi buat sosok R sendiri Harus bisa menguasai Keadaannya untuk saat ini Karena posisinya disini R ini kurang bederma Makanya kekuatannya itu Tidak bisa menangkalnya Nah Ya Jadi sebenarnya tahun 2021 pun Sebenarnya ini orang Sudah ngedrop Sudah mulai kena disini Ya Jadi mempertahankan keadaan Ini yang membuat dia itu Bangkit semangat Tapi Di tahun 2023 Semangat dia pun hilang Yang pertama satu Selalu memberikan yang terbaik Selalu bederma Ya Selalu Bisa membedakan aktivitas dengan istirahat Selalu menjaganya Agar apapun yang dia lakukannya Bisa terjaga Ya Tapi terlihat dari Tarot disini Dia tidak akan bisa Lewat Dari bulan 6 Nah Ini dia Ya Ini terlihat jelas Dari kartu Tarot Maksudnya Lewat Lewat Bagaimana Maksudnya disini Posisinya Mengakhiri hidup Ya Terlihat dari Tarot disini Mengakhiri hidup Ya Mudah-mudahan aja Ya Ini si LR ini Bisa betul-betul Menjaga kondisinya Ya Bisa menjaga kondisinya Agar jauh lebih baik Kalau dilihat dari Tarot disini Artis L ini Pendatang baru Ya Pendatang baru Yang memiliki daya pikat Luar biasa nantinya Nah Ini yang membuat dia ini Bisa booming Bisa mengalahkan Artis-artis senior Artis-artis yang udah Populer Nah Kedatangan dia disini Nanti akan memulihkan keadaan Nah Ini yang terlihat Jelas dari Tarot Ya Jadi inisial R Ya Sekarang juga Dia posisinya Mulai Menunjukkan karakter dia Kita tunggu aja nanti Di bulan 2 Penyanyi Penyanyi dangdut atau penyanyi apa kok Penyanyi pop kok Ini penyanyi dangdut Ya Dari Jawa Barat juga ini Nah Ini sialnya L Ya Ini luar biasa nanti Dimana akan Bisa Menutupi Ya Menutupi Karakter-karakter orang yang Memiliki sifat negatif Atas kehadiran dia Kalau dilihat dari Tarot Arah jalannya mereka yang tidak sejalan Ya Karena mereka ini masih ambisi Masih memiliki satu tekad niat Memajukan diri sendiri Nah Dan tidak ada dukungan dari keluarga Makanya jarak yang Memisahkan mereka disini Kalau dilihat dari Tarot Ke egoisan wanitanya Ya Karena wanitanya ini Merasa bahwa dia ini Banyak yang mencintai Makanya dia ini lagi memilih Nah Memilih dimana yang terbaik Makanya dia mengabaikan Ya Perhatian apapun yang diberikan Oleh si laki-laki Tapi apakah ke depan Akan terbalik Maksudnya Mereka akan bersatu Balik lagi Kalau dilihat di Tarot Mereka bisa kembali lagi Setelah menguasai keadaan Ya Udah sama-sama jenuh Mereka bisa kembali lagi Mereka bisa kembali lagi Mungkin Skandal artis Ada skandal artis Kalau dilihat nanti ini banyak sekali Ya Ini terang-terangan nantinya Makanya terlihat di tahun 2023 ini Perselingkuhan Ini yang akan terjadi Perselingkuhan ini yang akan dominan Daripada perceraian Ya Ini skandal-skandal ini nanti Lebih terbuka Lebih pulgar lagi nantinya Bahwa akan Membuat cengang lah Para netizen nantinya disini Ya Ada yang terjerat narkoba Tahun-tahun Kalau dilihat dari Tarot disini Memang narkoba tidak begitu banyak Tapi memang terlihat ada sosok laki-laki Dari komedian Ini bisa masuk di bulan 3 nantinya Ini bisa ketangkap tangan nantinya Nah ada sosok laki-laki disini Komedian Komedian Dia terjerat dari narkoba Komedian senior Terkenal Kalau dilihat dari Tarot Ini udah terkenal Udah punya nama Ya Udah punya nama Udah punya rating disini Ya Tapi dia Punya pemikiran beda Makanya Kalau bisa Apapun yang dilakukan oleh artis-artis kita ini Ya Kalau bisa menjauhi narkoba lah Ya Karena dari Tarot disini Akibatnya sangat patang sekali Kalau dari pornografi Agak Bekurang ya Bekurang sekali disini Ya Lebih banyak terlihat Perselingkuhan Nah Kalau pornografi Sangat berkurang sekali Pesan Tarot Seperti apa kok Oke Pesan Tarot Untuk tahun 2023 Apapun yang dilakukan Sesuai dengan keinginan Harus dilakukan Karena perencanaan Adalah awal Dari kesuksesan Lebih baik Menikmati Tanpa harus memiliki Karena memiliki Belum tentu bisa menikmati Dewi Bung jenis Bung jenis Bung jenis Baik Kementer